Intro Dalam rangka memperingati HUT Palang Merah Indonesia atau PMI ke-79 PMI Kabupaten Malam mengadakan tas akuran sekaligus melakukan penyerahan hasil kegiatan latgap dan bakti sibat nasional 3 serta pemutaran film Eling Eling Paniwen sebagai pengingat perjuangan PMI dan PMR saat masa penjajahan Belanda Bertempat di markas PMI Kabupaten Malam dalam rangka memperingati HUT Palang Merah Indonesia atau PMI ke-79 PMI Kabupaten Malam mengadakan tas akuran sekaligus melakukan penyerahan hasil kegiatan latgap dan bakti sibat nasional 3 serta pemutaran film dokumenter Eling Eling Paniwen Kegiatan tas akuran ini dihadiri oleh ketua bidang organisasi PMI Pusat Muhammad Muas, ketua PMI Kabupaten Malam Yayu Rendra Krishna pengurus PMI dan PMR Kabupaten Malam serta kepala desa yang mendapat penghargaan latgap dan bakti sibat nasional 3 serta tamu undangan lainnya acara tas akuran ini diawali dengan laporan ketua kontingen latgap sibat nasional 3 Abidul Muflihin yang dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan oleh ketua umum PMI Kabupaten Malam kepada ketua kontingen dan perwakilan kepala desa acara dilanjutkan dengan pemutaran film dokumenter Eling Eling Paniwen yang merupakan film dokumenter sebagai pengingat perjuangan para PMI dan PMR yang telah gugur pada masa penjajahan kolonial Belanda di desa Paniwen Kecamatan Kromengan Kabupaten Malam Setelah pemutaran film, acara dilanjutkan dengan sambutan oleh ketua umum PMI Kabupaten Malam Yayu Rendra Krishna Dalam sambutannya, ia mengajak kepada semua anggota PMI untuk selalu mengingat semua perjuangan para PMI terdahulu sebagai gambaran begitu beratnya perjuangan PMI yang andil dalam memperjuangkan kemerdekaan bagi rakyat Indonesia Ketua PMI Kabupaten Malam juga mengucapkan selamat kepada desa-desa yang telah mendapatkan penghargaan saat latgap dan bakti sibat nasional 3 Ia juga berharap pada hari jadi ke-79 kali ini supaya jiwa kemanusiaan sosial tetap terjaga dan diberikan untuk bangsa dan negara Jadi hari ini ada tiga rangkaian kegiatan yang kami laksanakan Yang pertama adalah memperingati hari PMI tanggal 17 September kemarin Terus yang kedua adalah menyerahkan penghargaan-penghargaan kepada teman-teman sibat di tujuh desa yang kemarin mewakili kontingen PMI Kabupaten Malam di acara latihan gabungan dan sibat tingkat nasional di Gebumen Dan Alhamdulillah ketujuh desa itu semuanya dapat penghargaan utama Ini juga catatan bagi kami adalah bahwa untuk kedepannya keberadaan sibat-sibat di desa-desa di Kabupaten Malam harapan saya akan tetap terwujud berbicara kemanusiaan Setelah sambutan oleh ketua PMI Kabupaten Malam kemudian dilanjutkan sambutan ketua pengurus organisasi PMI Pusat Muhammad Muas Dalam sambutannya mengatakan dirinya sangat mengapresiasi film dokumenter Eling-Eling Pennywen karena dalam film tersebut mengandung beberapa azaz yang harus dimiliki PMI yaitu azaz kemanusiaan, azaz kesukarelaan, dan azaz tidak membedakan agama dan golongan Ia berharap melalui film ini bisa menjadi semangat PMI di Kabupaten Malam menjadi kuat dan bisa melakukan program-program kemanusiaan yang lebih baik Setelah sambutan dari pengurus pusat acara kemudian diakhiri dengan pembacaan doa serta pemotongan tumpeng oleh ketua PMI Kabupaten Malam yang dibagikan secara simbolis kepada ketua Forel dan PMR Menurut saya ini sebuah proses perjalanan dalam kesadaran yang makin mendalam Artinya bagi pengurus Palang Merah seperti ini kita harapkan Jadi betul-betul dia dapat melaksanakan tiga tugas Satu persoalan kemanusiaan, kedua perikamanusiaan, dan ketiga dia harus menghayatin tentang adanya perbedaan paham golongan, agama, dan juga daerah Jadi dengan itu menurut saya ini akan menanamkan rasa tanggung jawab terhadap apa yang telah dibebankan oleh pemerintah dan negara kepada Palang Merah Kepemimpinan Erick Thohir hantarkan PLN jadi perusahaan utilitas terbaik ke-6 di Asia Tenggara versi 500 Fortune Southest Asia tahun 2024